Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini, kami melihat betapa engkau Tuhan yang dasyat, engkau Tuhan yang besar, melalui kesaksian demi kesaksian yang kami dengar, kami melihat betapa engkau Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Sekalipun yang terlihat keadaan di depan kami begitu berat Tuhan yang harus kami jalani. Tapi kami tahu ketika kami punya Tuhan yang besar, kami pasti mampu melewati badai yang besar, kami pasti mampu melewati segala keadaan apapun. Terima kasih Tuhan kalau sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Urapi bibir lidah hambamu berkati setiap telinga yang mendengar biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Ya ada sukacita yang luar biasa ya, dengar kesaksian. Saya percaya bahwa nanti kalau Tuhan izinkan ya teletapis bukan hanya sama suami, ternyata sama wanita tobat ya saudara. Suruh berpelukan ya. Saya pernah beberapa awal waktu Pak Nyoto selingkuh, saya itu pernah kok ya telpon. Waktu itu wanita tobatnya telpon saya. Dia cerita bagaimana hubungannya sudah begitu dalam. Tapi saya puji Tuhan saya enggak emosi, saya sempat saya masih bisa doakan dia. Saya bilang gini hari ini kamu tinggalkan suami saya, saya mau berdoa buat kamu. Dan dia mau saya doakan. Saya percaya kuasa doa itu akan terus bekerja. Kita percaya bahwa kesaksian tadi Bu Betty, terima kasih buat siapa tadi Pak Agung ya. Terima kasih buat kesaksiannya, buat siapa tadi lupa saya namanya. Lina, ya terima kasih nanti ada kesaksian setelah saya sebentar ya mungkin lima menit Bu Hilary akan kesaksian nanti singkat ya. Bagaimana dapat mujizat yang luar biasa. Nah kita hari ini akan berkotba tentang sesi yang terakhir. Bagaimana setia dalam membangun pernikahan. Bisa dibantu ya, Frans mana ya bisa bantu. Karena saya mau ada rekaman singkat, karena tadi pagi ada pertanyaan yang sudah saya bahas. Tolong kalau bisa dipanggilin Frans sebentar. Untuk rekam ini supaya ini juga bisa masuk di Instagram atau di TikTok ya. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Karena ada pertanyaan yang berkata gini, coba mulai direkam sudah ya. Biar nanti ini sebentar aja setelah ini saya khotba jangan direkam lagi karena ini akan masuk pesan singkat. Sudah ya, iin. Jadi ini banyak pertanyaan yang diajukan sama saya. Supaya ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Ya, jadi gini pertanyaannya. Bu Eli, bagaimana kalau kita sudah terlanjur bercerai, sudah terlanjur berpisah, apakah anak-anak kita ini nanti tetap dapat berkat dari keturunan kita? Sekali lagi kita ini sudah diberkati karena kita semua keturunan Abraham. Ya, jadi sekali lagi kita semua walaupun kita jatuh dalam dosa, kita itu pasti diampuni karena kita semua ini adalah keturunan Abraham yang berhak menikmati berkatnya Tuhan. Tapi satu hal yang membedakan itu pasti ada sebab akibat. Ya, seperti tadi ibu saya sebut bu NN aja, bagaimana dia kesaksian ketika dia mengambil keputusan yang salah. Saya percaya hancur hatinya dia, dia tetap percaya dia pasti keluar lebih dari pemenang. Tapi ada konsekuensi itu tadi, anak. Ya, anaknya sampai ke rumah sakit jiwa ya, Bu Lina. Ya, jadi ketika itu terjadi, saudara percaya setiap dosa itu diampuni, tapi sebab akibat itu ada. Nah pada waktu kita proses bayar harga, ketika kita sudah benar-benar totalitas sama Tuhan, maka disitu anugrah demi anugrah itu tetap ada buat orang benar. Jadi sekali lagi coba lihat ayatnya saya buka sekilas, Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Saudara jangan takut ya, jadi pikir gini aduh kalau enggak diberkati gimana enggak. Kita semua tetap dalam hidup anugrah, tapi yang membedakan nanti sering kali saya khotbakan. Orang yang menjadi pemenang posisi pertama, itu yang menyelesaikan pernikahannya sampai maut memisahkan. Itu posisi yang pertama, saya sering mengibaratkan first class. Yang kedua setelah bercerai enggak kawin lagi, itu bisnis kelas. Tapi yang sudah bercerai kemudian menikah lagi, itu sudah bercerai masih berjina. Ya, mungkin dapat ekonomi. Tapi semua ini karena apa? Karena setiap pertandingan saudara jeripayanya enggak sia-sia. Ada orang yang menyelesaikan pertandingan pernikahannya dengan baik. Ada yang menyelesaikan pertandingan keuangan dengan baik. Nah, pastikan kita ada di posisi akhir jaman, selesaikan pertandingan kita dengan sebaik-baiknya. Yuk kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti semua kutuk saudara itu sudah ditimpakan. Kristus sudah menanggung semua kutuk yang hari ini, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, semua kutuk. Ya, lihat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima rah-roh yang telah dijanjikan itu. Jadi sekali lagi kita ini tetap akan menikmati berkatnya siapa saudara? Abraham. Jadi saudara jangan pusing dengan anugerah berkat. Kita semua sudah bebas dari kutuk. Pokoknya yang penting hari ini tahu salah, bertobat, hancur hati, Tuhan pasti pulihkan dengan caranya. Asal jangan terus hidup dalam dosa. Nah, hari ini saya akan berkotba tentang bagaimana kita ngalami kehidupan setia saja seperti kesaksian tadi itu luar biasa. Memang tidak gampang ibu-ibu, bapak-bapak juga mempertahankan pernikahan. Karena iblis tahu kata kunci ketika pernikahanmu sehat, maka seisi rumah sehat keturunanmu pasti sehat. Itu kata kunci yang iblis sudah pegang. Makanya iblis berusaha membuat setiap pernikahan itu tidak sehat. Bukan hanya karena perselingkuhan, cekcok tiap hari itu celah. Saudara saling sakit hati itu celah. Saudara hari ini pasangan suami istri cuma bertahan demi anak supaya lihat orang, itu celah. Kalau saudara mau bertahan hari ini jangan sampai hanya gara-gara karena saudara supaya di demi anak, supaya dilihat orang, supaya enggak memalukan. Tapi sekali bertahan berjuanglah sungguh-sungguh karena saudara mau taat akan semua perintah Tuhan. Jadi tiap ibu-ibu yang rumah tangganya lagi ngalami cekcok-cekcok mulai sekarang jauhi perbantahan. Jauhi semua cekcok supaya rumah tangga kita sehat. Bukan hanya sekedar bertahan, tapi bertahan. Orang kalau bertahan hidup, ayo enak mana sehat sama sakit penyakit. Orang pasti enak bertahan hidup dengan keadaan sehat. Sama pernikahan kita kelihatannya di luar, saudara lihat di sosmed, kelihatannya cipika-cipiki. Saya itu punya beberapa orang yang saya amati, kelihatannya cipika-cipiki tapi dibalik semua cipika-cipiki sosmed yang kelihatannya ya keluarga bahagia. Itu tanda tanya, tanda seru. Orang supaya dilihat di sosmed, keluarga bahagia baik-baik. Tapi senyatanya hari-hari ini hanya Tuhan yang tahu. Makanya pulang dari tempat ini, bertahanlah dalam pernikahan yang sehat. Salah satunya dengan kata kunci setia. Kita percaya, kita lihat dulu tiga hal, kita buka. Di mana tiga hal, tiga tokoh ini. Saudara lihat, orang yang setia membangun pernikahan itu contoh di Alkitab. Lihat ya, Abigail itu setia dengan suami yang jahat, bengis. Kalau saudara baca di 1 Samuel 25, ayat 2-3. Nanti aja kita bahas satu persatu. Yang kedua, Abigail itu ketika bertahan, dia tetap bertahan dengan istri yang setia. Tentunya respon Abigail pasti luar biasa. Tidak mungkin ketika Abigail bertahan dengan respon yang salah, dia menciptakan pernikahannya yang tidak sehat. Dia pasti gagal. Kenapa Abigail pada akhirnya mendapatkan Raja Daud upaya yang tidak pernah dia pikir-pikir. Karena apa? Karena selama dia bertahan dengan suami yang jahat, responnya beman. Bahkan dia setia dengan suami yang jahat, bengis, bebal. Itu sampai maut yang memisahkan. Kalau saudara bertahan dengan respon yang salah, saudara tidak sehat, percayalah. Berkat itu tidak akan tercura, saudara. Makanya kita sehat supaya sampai keturunan kita, kita tetap sehat. Bagaimana Bu Eli hidup dengan suami yang tidak sehat, suami error. Kita bisa sehat, kita bisa. Saya bertahun-tahun hidup dengan suami yang tidak sehat, tidak ideal. Saya menyehatkan diri saya sendiri dengan firman. Senyatanya kalau tidak ada firman, saya ikut tidak sehat, saudara. Mungkin sudah sakit jiwa. Mungkin seperti yang orang katakan bisa dibunuh. Tapi karena saya menyehatkan diri saya, saya sudah tidak lihat lagi yang jahat. Saya menguatkan diri saya sehat dengan firman. Dan firman itu obat yang manjur membuat saya tetap sehat hari ini. Amin. Yang kedua Hana, Hana ini juga posisi seorang istri yang diperlakukan tidak adil. Punya selingkuhan suaminya, bahkan Tuhan tidak adil. Selingkuhannya punya anak terus, Tuhan jelas di firman Tuhan berkata, Tuhan menutup kandungan Hana. Suaminya memberikan bagian, cuma satu bagian. Bahkan Tuhan izinkan Penina itu menyakiti dia dari tahun ke tahun. Waktu dia ke rumahnya Tuhan. Saudara percaya hari ini tidak menutup kemungkinan. Kalau saudara menjadi pelayan Tuhan, bukan berarti hidup rumah tanggamu bisa baik-baik saja. Ada banyak hari-hari ini orang yang juga mengalami kehidupan yang disakiti. Tapi sekali lagi, Hana ini berespon benar. Dia tetap setia, dia tetap bisa move on dan Tuhan memberikan upahnya, keturunannya menjadi keturunan yang besar yaitu Nabi Samuel. Kalau saudara lihat ya, Raja Daud, Nabi Samuel itu semua orang-orang yang luar biasa. Artinya gini, kalau saudara bertahan dengan pernikahan dan engkau beresponmu sehat, engkau juga akan mendapatkan posisi orang-orang yang akan dihasilkan adalah orang-orang yang luar biasa. Upahnya juga upah yang luar biasa. Yang ketiga, Ruth. Ruth itu mendapat penggantinya buas. Ruth itu setia pada saat suaminya meninggal. Dia tetap berespon benar. Pastikan ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal, sudah finishing well. Sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik, jangan gagal. Gagalnya apa? Nanti kawin lagi dengan suaminya orang yang suami orang. Karena sudah merasa janda, pacar lamanya datang, ajak kawin lagi, tidak diselidiki statusnya. Walaupun suami orang ya diembat. Sudah finishing well, tapi gagal. Pastikan hari ini, lihat wanita-wanita ini ngalami tiga hal jenis suami. Suami jahat, suami selingkuh, suami meninggal. Ini realita kehidupan kita hari-hari ini. Ada yang suaminya jahat seperti Nabal, ada yang suaminya selingkuh seperti Elkana, ada suaminya yang meninggal seperti suaminya Ruth. Nah kita lihat satu persatu. Yuk setelah itu saudara akan pulang. Saudara pulang dari tempat ini dapat sesuatu. Paling penting pulang dari tempat ini. Tidak ada orang yang bilang salah menikah lagi. Amin. Seburuknya pasangan mulai hari ini, hidupmu sendiri yang menyehatkan. Supaya ketika engkau sehat, engkau akan pulang menjarah berkat-berkat. Siapa yang enggak mau dapat Raja Daud. Siapa yang enggak mau dapat Nabi Samuel. Siapa yang enggak mau dapat buas-buas di akhir zaman. Kita semua hari ini ketika kita sehat secara pernikahan dengan respon yang benar setiap hari. Maka saudara akan menikmati semua berkatnya Tuhan. Yuk kita lihat. Satu Samuel 25 ayat 2 sampai 3. Kalau saudara lihat Abigail ini gimana saudara? Abigail itu bukan posisi yang gampang. Nah buka di ayat 24. Kalau saudara baca Abigail di Satu Samuel 25 ayat 24 sampai 25. Kita tahu bahwa kalau saudara baca di ayat 2 dan 3. Abigail itu mempunyai seorang suami. Abigailnya bijak, cantik tapi suaminya kasar dan jahat. Orang cantik kadang-kadang seperti kesaksian itu dapat suami yang seperti itu. Apakah salah menikah? Enggak. Waktu responnya Abigail benar. Dia cantik. Dia enggak menjual kecantikannya dengan cari pasangan lain, tukar tambah pasangan. Saudara percayalah justru ia bisa melakukan di ayat 24. Itu hebatnya Abigail. Saat suaminya ngalami bahaya besar. Apa yang dilakukan Abigail? Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, Aku sajalah ya tuanku yang menanggung kesalahan itu. Jadi waktu Daud marah sama Nabal. Nabal ini lagi terancam nyawanya. Abigail tidak bilang gini, Mati cepat, mati cepat. Tuh, supaya beban ku lepas. Enggak, tapi Abigail berkorban buat suaminya. Dia berkata, Ijinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Lihat ayat yang ke-25. Kita baca sama. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursilah itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Lompat berikutnya di ayat ke-34 sampai 35. Kita baca. Supaya saudara punya gambaran bagaimana seorang istri yang sehat di tengah suami yang bebal, jahat, bengis. Tetapi demi Tuhan ala Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kemadamu. Jika engkau tadinya ini, Daud berkata, tidak segera datang menemui aku, pasti tidak ada seorang melakipun yang tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. 35. Apa yang dilakukan Daud gara-gara Abigail berkorban. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Buka powerpointnya. Hari ini jadilah seorang Abigail di akhir jaman. Saudara tidak usah lihat bebal, pengis, jahatnya suamimu, menyakiti hidupmu. Hari ini saudara tidak usah bingung. Tetaplah miliki hati yang mau berkorban. Lihat, Abigail tidak membalas yang jahat kepada suaminya. Terbukti dia waktu itu mau sujud sama Daud. Yang kedua, Abigail itu rela menanggung kesalahan suaminya. Dan ketiga, Abigail itu penolong bagi suaminya. Akhirnya Daud mengabulkan permintaan Abigail karena Abigail datang sujud sehingga Nabal tidak jadi dibunuh. Tapi Tuhan adil ya, Nabal mati di tangannya Tuhan. Sehingga ketika sudah meninggal, disitulah Tuhan memberikan Raja Daud sebagai gantinya Nabal. Nah berikutnya, Hana. Kita lihat Hana. Hana ini seorang yang bagaimana? dia waktu di tinggal selingkuh, hari itu dia hidup dalam sakit hati. Tuhan tidak pernah ingat Hana. Tapi waktu Hana move on, dia membuang sakit hati. Teringatlah Tuhan akan Hana. Dan satu tahun kemudian, Tuhan itu membuka kandungan Hana. Dan dia memberikan seorang Nabi yang besar, yaitu Nabi Samuel. Pastikan kita juga mau punya keturunan Nabi Samuel. Siapa yang tidak ingin punya keturunan Nabi Samuel yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Ibu-ibu yang disakiti hati, jangan pernah membalas. Buang sakit hati. Ngampuni, mengasihi. Itu orang yang sehat. Justru orang yang sakit hati, membalas seperti dunia berkata, mumpung kamu masih muda, masih laku, jangan bodoh-bodoh. Sekarang waktunya kamu bisa membalas perbuatan yang jahat. Justru itu orang yang gagal di mata Tuhan. Tapi waktu kita bisa membuang sakit hati, kita bisa mengampuni, mengasihi. Seperti seorang Hana. Percayalah, ada banyak orang yang akan punya keturunan Nabi Samuel. Nabi Samuel di akhir zaman ini akan bermunculan. Amin. Hari ini jangan sakit hati ya ibu-ibu. Suamimu yang lagi sekolah Alkitab, lagi jalan-jalan ke dealer-daler, gak apa-apa dealer sekolah Alkitab, biarin. Nanti suatu kali dia akan kembali dan kembalinya seperti kesaksian ini. Kalau saudara pikir kesaksian Jason tadi, kalau Tuhan pulihkan suami-suami yang 14 tahun, 15 tahun hilang. Caranya aneh gak saudara? Caranya cuman simpel, sederhana. Cuman ditunjukin aja gambaran itu dan dia bisa bertobat. Makanya hari ini gak usah bingung. Bu, sampai punya dua anak gimana? Tiga anak? Mau empat anak? Mau lima anak? Mau satu? Lusin. Kalau sudah tiba waktunya Tuhan, itu cuman dalam hitungan sekejap, seketika. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini gak usah takut. Suatu kali Tuhan itu gak akan biarkan air matamu berlalu begitu aja. Suatu kali air mata-air mata istri masa muda akan didengar teriaknya oleh Tuhan. Minta tolong. Dan Tuhan akan memulihkan dengan anggur yang manis, yang terakhir. Bagaimana Ruth? Hari ini kalau saudara sudah ditinggal mati suami, pastikan responmu harus benar. Supaya nanti, mungkin bawah situ bukan hanya, mungkin ibu-ibu bilang gini, saya sudah tua Bu Eli, enggak mau Bu Eli, kawin lagi amit-amit, sudah cukup sekali kawin, nanti kawin lagi dapat orang lagi Bu Eli, belum nanti kalau sakit, masih jagai dan sebagainya. Tapi ada boas bukan hanya pengganti, boas adalah berbicara, ada berkat besar. Apa yang hilang, apa yang hari ini menjadi kesakitanmu, Tuhan akan gantikan dengan upah boas-boas di depan yang luar biasa. Yang penting hari ini, tabah. Jangan salah berespon. Setia saja kepada mertua saat suami meninggal. Tetap baik. Saya punya seorang kenalan. Ketika suaminya meninggal, suaminya sudah meninggal, dan singkat cerita karena mereka rebutan warisan, akibatnya apa? Hubungan mertua dan menantu sekarang sudah putus hubungan total. Sudah enggak baik hanya karena harta. Percayalah kita jauh lebih baik mengejar perkenanan Tuhan, daripada mengejar harta warisan. Hari ini keadilan Tuhan itu pasti terjadi. Biarin yang mau nyakiti hati, ya biarin kita tetap jaga hati. Setia saja kepada mertua saat suami meninggal, termasuk keluarga sumami, dan tidak menikah kalau sampai memang waktunya Tuhan tunjukkan ini jodohmu. Jangan kalau sudah kelihatan, waduh kelihatannya kaya ya, tapi itu duda hidup. Enggak boleh saudara. Ada banyak janda-janda yang datang sama saya, ibu yang meninggal mati, saya bilang gini, ibu, peng naksir kamu apa bu? Duda. Terus duda ini hidup apa mati? Hidup bu, punya suami, punya istri, istri cerai. Jangan. Saya bilang, bu, sudah jauh lebih baik hidup sendiri. Ibu sudah umur berapa? 67. Aduh bu, 67 bu. Sudah bertahan saja, cuma tinggal berapa langkah. Terus mau 67 kawinnya, mau sama, mau berondong 50 tahun. Ya enggak mungkin lah bu. Nanti ibu ya tambah susah tenaganya. Ibu 67 VS 50 tahun. Aduh, sudah mau mikir jujur. Kadang-kadang kalau orang cinta itu sudah buta, saudara. Walaupun beda 17 tahun mau diterabas, saudara. Gara-gara cinta. Nanti hidup ini enggak makan cinta loh, saudara. Saya cinta cuma sesaat, tapi nanti akan jadi hidup penderitaan seumur hidup. Makanya saya bilang sama ibu ini, jangan bu, lebih baik ibu sendiri. Sampai tunggu waktunya Tuhan ibu yang pulang ke rumah bapak. Jangan sampai menciptakan solusi sendiri ya. Nah saya sudah selesai ya. Kita percaya ada satu ayat yang bagus. Bu, kalau hari-hari ini kita ngalami penderitaan yang berat. Itu seperti apa? Tadi pagi Tuhan kasih saya, Masmur 40 ayat 2. Ini ayat. Masmur 40 ayat 2. Setelah itu kita selesai. Yuk pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan tutup ya. Retret ini, saudara pulang. Saya percaya ada banyak istri-istri yang sehat pulang dari tempat ini. Nggak akan bilang salah menikah, memang nyesel kawin sama kamu. Dulu tahu saya kawin sama pacar lama enggak. Mulai katakan, seburuk-buruknya engkau, engkau tetap yang terbaik buat aku. Justru lewat semua perahara kehidupan yang terjadi dalam rumah tangga, Tuhan sedang siapkan yang namanya Daud. Samuel buas. Ada berkat yang luar biasa. Yang penting, suamimu enggak sehat, pasanganmu enggak sehat, enggak apa-apa. Yang penting kita jadi seorang istri, seorang suami yang sehat, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yuk, tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Untuk pemimpin biduan Masmur Daud, apa yang dikatakan Masmur Daud? Aku, apa saudara? Ada kata depannya, sah sangat. Saudara hari ini, enggak cukup menantikan Tuhan satu, dua tahun. Tapi ada kata, sangat menanti, nantikan Tuhan. Orang yang sangat menantikan Tuhan, walaupun ngerti, enak, enak, enak. Saudara tetap bilang gini, Tuhan, aku tetap sangat menantikan waktunya Tuhan. Bayar harga penderitaan, bayar harga penderitaan, aku tetap akan ambil posisi, sangat menantikan Tuhan. Lalu, ia menjenguk kepadaku, dan mendengar teriakku, minta tolong. Percayalah, hari ini saudara yang lagi menanti, nantikan waktunya Tuhan, sudah berlama-lama. Siang ini, Tuhan itu menjenguk saudara, dan dia mendengar teriak saudara, minta tolong. Yuk, bangkit berdiri. Saudara yang mau pulang, minta tolong sama Tuhan. Hari ini teriak sama Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, aku sangat menanti-nantikan waktumu Tuhan. Aku percaya, ada siang ini, engkau menjenguk aku, dan engkau mendengar teriakku, minta tolong. Saudara percaya, saudara punya bertok minta, tolong apa bertahun-tahun. Yang kau sangat-sangat menantikan jawaban itu, dan sampai hari ini, engkau belum mendapatkannya. Hari ini kita mau, sebelum kita pulang, kita lakukan langkah profetik. Mungkin kau mau jual aset bertahun-tahun, engkau sangat menantikan aset itu terjual. Mungkin engkau sangat menantikan suamimu balik, engkau sangat menantikan anak-anakku pulih, engkau sangat menantikan hutang-hutangmu yang selama ini engkau nantikan, untuk Tuhan segera pulihkan. Percayalah, hari ini ayat ini bukan kebetulan, kalau saya tadi mendapat ayat ini mulai kemarin, dan Tuhan berkata, sampaikan itu. Karena ketika teriak mereka minta tolong, pada waktu aku menjenguk, aku akan selesaikan semuanya. Amin. Yuk kita mau nyanyi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ku mau selama-selama-selama-selama. Ang choice. Amu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Siang ini Katakan sama Tuhan Apa yang menjadi penantian Dan kau sangat Menantikan jawaban ini Tuhan Ada banyak tangan yang terangkat Sangat Menantikan Kami berjaya Kau sedang menjenguk Orang-orang yang sangat menantikan Dan Tuhan memberikan pertolongannya Kau selalu Bersyukur Kepadamu Tuhan Kami bersyukur melewati proses Demi proses Lewat anugerah Yang terjadi Selalu Dan selalu Kalahkan hatiku Kau membuatku berharga Di matamu Terima kasih buat kebenaran Kami melihat bahwa Iblis Tidak punya kuasa Atas setiap rumah tangga orang benar Kami sehat Kami sehat Kami kuat Sebagai penolong Tuhan Kami gak mau Menjalankan ide Gagasan Iblis Kami mau Gagasan Tuhan terjadi Dalam rumah tangga Kau berharga di matamu Kau selalu Bersyukur Kepadamu Tuhan Anugerah Anugerah Kau membuatku berharga di matamu Musik boleh mengalur Tuhan Kami percaya Siang ini ada banyak orang yang lagi menanti-nantikan Pertolonganmu Ada banyak orang yang sudah merasa capek Saudara mungkin datang ke tempat ini Engkau suring katakan Aku capek Aku sudah lelah Aku sudah hampir putus asa Bertahun-tahun Aku sangat menanti-nantikan jawaban ini Tapi itu belum kunjung tiba Tapi percayalah Firman Tuhan hari ini bukan kebetulan Saudara yang gak pulang hari ini Adalah orang-orang pilihan Yang Tuhan mau katakan firman ini Buat semua orang yang belum pulang hari ini Engkau akan berharga Kau akan lihat pulang dari tempat ini Ketika kau serius sungguh-sungguh sama Tuhan Tuhan jauh lebih serius atas doamu Berapa hari di tempat ini Percayalah Bertahun-tahun apa yang kau sangat nanti-nantikan Pada waktunya Tuhan Hari ini Tuhan sedang menjenguk setiap doa Teriakmu minta tolong Saudara saya beri waktu teriak aja hari ini Kita mau lakukan langkah profetik Saudara mungkin bergumul dengan anak Saudara teriak Saudara sebut nama anak Itu di hadapan Tuhan Karena Tuhan lagi menjenguk setiap saudara Yang lagi sangat penanti-nantikan Pertolongan Tuhan Saudara teriak hari ini Kau punya masalah keuangan Kau mau jual aset Teriak sama Tuhan Katakan Tuhan Aku berjaya Sangat penantikan Tuhan Tuhan akan jenguk dan Tuhan berkata Aku akan memberi pertolongan Yang lagi ngalami masalah rumah tanggan Panggil nama suamimu Panggil Katakan Aku dan suamiku Akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Saudara katakan Sebut namanya Eli Kurniawari dan Nyoto Subawa Akan dipersatukan Hanya sampai maut memisahkan Teriak kita minta tolong hari ini Tuhan jenguk dan Tuhan ambil alih Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus Yang sakit juga Mungkin bertahun-tahun Kau sangat menantikan kesembuhan dari sakitmu Bertahun-tahun kau merasakan penyakit Ada duri dalam daging Siang ini juga Tuhan ambil alih Bahkan Tuhan mau tolong Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Tidak ada sakit penyakit Ada kekuatan yang baru Ada semangat yang baru Ketika Tuhan menolong hidupmu Ada kekuatan, ada semangat, ada anugerah yang baru Terima kasih Bapak Kami percaya anak-anakmu pulang dari tempat ini Mereka diubahkan Mereka tidak kejar lagi pasangan Mereka dipaksa untuk sehat Kapan sehat Tapi hari ini kami akan menyehatkan hidup kami Tuhan Kami akan sehat dengan firmanmu Kami akan kuat dengan firman yang kami terus renungkan setiap hari Itu akan membawa perubahan yang dasyat Kami pulang kami akan jadi Abigel Abigel Kami jadi Hana Kami jadi Ruth Yang tetap setia dengan pasangan Sampai maut yang memisahkan Terpuji namamu Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya berkata Amin Terima kasih telah menonton